Anak bungsunya disebut-sebut bisa jadi penerus mendiang UJ, Umi Pipik mengungkap rasa bangganya terhadap sang buah hati. Kepergian Ustadz Jeffrey Albuhori atau yang akrab di Sapa UJ pada 2013 lalu memang meninggalkan duka mendalam. Tak hanya bagi para jamaahnya, kepergian UJ juga menjadi pukulan berat bagi sang istri, Umi Pipik dan keempat anaknya. Bagaimana tidak sepeninggal UJ, Umi Pipik harus banting tulang menjadi single parent untuk empat buah hatinya. Meski begitu, Umi Pipik membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi single parent. Bahkan, kini keempat buah hati Umi Pipik telah beranjak besar, termasuk putra bontotnya yang bernama Ataya Bilal Rizkila. Tak seperti kakaknya yang terjun ke dunia akting, anak bungsu Umi Pipik ini justru disebut netizen sebagai penerus UJ. Seperti baru-baru ini, netizen kembali menyebut Bilal sebagai penerus UJ usai Umi Pipik membagikan kabar terbaru putra bungsunya. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram at Umi underscore Pipik. Usut punya usut, putra UJ itu kini memang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Bersamaan dengan hal itu, Umi Pipik tampak sangat bangga dengan kemampuan putra bungsunya. Tak hanya itu, Umi Pipik juga senang, lantaran anaknya kini tak lagi jadi sosok pemalu. Suaramu merdu sekali sayang, alhamdulillah Bilalku sekarang udah gak malu lagi kalau disuruh baca. Sebelum mulai rauha, tulis Umi Pipik. Mengetahui hal itu, netizen pun langsung heboh. Bahkan banyak yang menyebut bahwa Bilal akan menjadi penerus UJ sebagai pendakwa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.